Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di suhandy channel guys Kali ini kita akan membahas serba serbi Seluk beluk tentang remote Remote digunakan untuk Mengontrol Objek eh bukan objek ya guys Mengontrol device atau perangkat Dari jarak jauh Nah remote tv atau remote dvd Biasanya memiliki jarak jangkauan Itu maksimal sekitar 10 meter guys Jadi remote Mengirimkan Infra merah dari lampu led ini Yang dikontrol dari Rangkaian remote itu sendiri Yang biasanya memiliki Komponen aktif ya guys Seperti IC Di sebelah sini biasanya terpaksa ini sudah dicopot Nah IC itu yang akan Mengontrol dan mengirimkan sinyal melalui Led ini nah Tombol-tombol ini guys Ini adalah karbon ya guys Karbon yang dibuat Sedemikian rupa Garis-garis ini terpisah ya guys Jadi saat Tombol ini menekan guys Saat tombol ini menekan Maka Garis-garis ini yang terpisah ini Akan disatukan oleh Karbon yang ada di Pet atau tombol ini guys Jadi Karbon yang ada di sini Dia akan Mengesotkan atau Seperti saklar ya Yang akan menyambungkan Karbon-karbon yang ada di Remote Papan PCB-nya gitu guys Nah itulah cara kerja Dari Saat kita menekan tombol remote Di remote TV kita Atau remote DVD kita Begitu guys Nah makanya Jika remote Anda mengalami kerusakan Di salah satu tombol Atau di beberapa tombol Anda bisa menggunakan Bekas remote lain Dan Anda bisa mengiriskan Karbon yang hitam ini Anda bisa iris Kemudian Anda pindahkan Di tombol yang rusak Di tombol Anda Di remote Anda Yang Anda akan gunakan Dan bisa di Lem dengan menggunakan Lem yang Kuat ya guys Seperti lem Power glue Begitu ya guys Nah itu Cara Salah satu cara Memperbaikinya Mungkin di video lain Akan saya bahas Detail cara Memperbaiki Remote Dengan salah satu Atau beberapa tombol Yang rusak Nah untuk Inflamera ini Tidak bisa Dilihat oleh Mata Telanjang guys Jadi Ada cara Untuk melihatnya Yaitu dengan Menggunakan Kamera handphone Kamera handphone Anda Coba di Mode kamera Mode kamera Seperti ini Nah Anda bisa hadapkan Remote ini Ke kamera Anda guys Nah gini Kemudian Anda bisa tekan Nah Akan terlihat Kedipan seperti ini Ya guys Tuh Ya Kelihatan ya guys Nah Kedipan inilah Yang akan Terlihat oleh Mata kita Karena Si Kamera ini Sensor kamera ini Memiliki Kecepatan Dan Memiliki Daya tangkap Yang beda dengan Mata kita sendiri guys Jadi Untuk Inframera ini Bisa dideteksi Dengan Menggunakan Kamera gitu Nah Karena yang saya rekam ini juga Dengan kamera Jadi bisa dilihat langsung Di kamera ini juga guys Tuh Ini mungkin lebih jelas ya guys Jadi Saat kita menekan tombol Yang selama ini kita pencet Si Inframera ini akan Menyalah seperti ini Tapi tidak kelihatan Kalau kita Lihat sehari-hari Di Dengan menggunakan Mata telanjang guys Nah Untuk itu Cara melihatnya Jika Anda ingin tahu Remote Anda berfungsi Atau tidak Atau TV Anda yang bermasalah Anda bisa gunakan Kamera seperti tadi ya guys Oke Mungkin sekilas Tentang remote TV Atau DVD Anda Di rumah Cukup sekian ya guys Mudah-mudahan Informasi ini Menambah wawasan Anda Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk selalu update Video terbaru Dari channel ini Jangan lupa Di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar mendapatkan Notifikasi terbaru Dari video di channel ini Jumpa kembali Di video yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton